Halo semuanya, kembali lagi di channel Muhammad Fadar Ilham Nah, di video kali ini, gue pengen ngasih tau nih, gimana sih cara kerjanya Gojek Ya, kebetulan gue sendiri adalah Gojek Driver Nah, bagi teman-teman yang mau minat menjadi keluarga besar Gojek atau Gojek Driver Nanti aku akan bikinin video lebih lanjutnya lagi, oke? Nah, sekarang gue pengen kasih lihat nih gimana sih cara kerjanya Pertama, kita buka dulu aplikasinya, Driver Nah, seperti ini tampilannya Di sini, di sebelah kiri, kiri bagian atas ada foto gue Kalau di klik, itu akan muncul banyak-banyak lah, banyak lah macem-macem deh Ada info, ada info nomor telepon, ada info plat nomor Jadi, kita akan mencet dulu itu Nah, cara nyalain ya Pokoknya tampilannya seperti ini Nah, seperti ini Cara menyalakannya itu, tinggal pencet klik yang biru ini nih Nah, tombol biru atas Nah, nyala Oke Nah, kita lihat dulu di sini Ini ada autobit Ya, autobit ini digunakan untuk kalau misalkan kita mau otomatis menerima orderan Ya, kalau misalkan diginiin di warna hijau seperti ini Ini kita sudah otomatis, misalkan ada yang order ke kita Lalu nyangkut ke akun kita Kita langsung otomatis menerima orderan tersebut Tapi kalau seperti ini Nah, ini kita tidak otomatis Kita harus, kita bisa baca dulu Kita baru bisa, baru kita bisa accept Oke Nah, di sini juga ada price-nya Ada 50 ribu, maksimal 50 ribu Maksimal 100, maksimal 200, atau semuanya Oke Nah, di atas ini ada 0% dan 0,0 0% ini berapa Misalkan ada 1 orderan Misalkan ada 2 orderan ya Dari keduanya ini Kita cuma menerima 1 orderan Nanti di sini, di persen ini ketulisnya 50% dari 2 Karena kita cuma menerima 1 orderan dari 2 yang masuk Seperti ini, seperti itu Nah, kalau yang di sini Yang 0,0 ini adalah Point reward kita Jadi kalau di gojek itu ada point-nya Semakin banyak point yang kita terima Semakin besar pula Tambahan yang kita dapatkan Seperti itu Nah, sekarang gue bakal coba Kita bakal tungguin Kira-kira ada nggak nih Kira-kira ya Yang pesen Coba ya Ya Nggak akan lama sih Terima kasih selamat menikmati oke, masuk nih tampilannya kayak gini ya kita bisa tolak, kita bisa accept sekarang kita coba accept 1, 2, 3, accept nah, dapet nih oke, oke, gitu lalu abis itu kita klik ok nah, ini lalu ini langsung masuk ke navigasi kita keluar dulu dari navigasinya nah, aku jelasin dulu ini namanya Kevin Kevin ini yang order kalau misalnya kita mau kasih tau ke dia kita tinggal klik yang ini gambar pesan ini seperti ini keluar ini yang tombol biru ini yang orang warna biru ini adalah tempat lokasi dia dan yang orang ini lokasi nurunin dia gitu loh ya seperti itu sekarang kita bisa I have arrived kalau misalnya kita sudah sampai kita klik disini aku sudah sampai oke customernya sudah dikasih tau katanya nah, disini kita kalau belum ketemu sama orang ya jangan sampai klik pick up customer karena itu gak bisa di cancel ya pokoknya kita yang ini nih yang pick up customer ini kita geser kalau sudah ketemu sama orangnya orangnya udah naik baru kita pick up jangan sampai enggak soalnya nanti gak bisa di cancel seperti itu oke ya, kayak gitu aja deh ini sebenarnya aku pakai hape yang lain sih bookingnya dan kena ke akun aku karena memang dekat banget hape yang satu sama hape yang lain oke, gampang nanti kalau misalkan sudah ketemu tinggal ini pindahin ini pick up customer lalu kalau kita mau lihat GPS-nya kita tinggal klik panah biru ini nih panah biru ketemu nah ini panah biru langsung deh masuk ke navigasi ambil arah selatan di jalan gunung pangrangoi menuju jalan nah ini ini kasih tau oke kayak gitu gampang ya oke seperti itu video kali ini semoga bermanfaat ini gak ada cut-cut sama sekali semoga videonya jelas ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita matiin lagi set oke terus terus selamat menikmati